Pintu keluar gerbang tol Cilenyi, Jawa Barat terus dipadati kendaraan yang akan mudik. Akibatnya perempatan Cilenyi menuju ranca Ekek menjadi tersendat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang melaporkan langsung dari lokasi. Halo Desi, selamat pagi. Bisa Anda laporkan bagaimana kepadatan di gerbang tol Cilenyi dan bagaimana pihak jasa marga bisa mengurangi? Silahkan Desi. Iya Hanum, saat ini saya tengah berada di perempatan Cilenyi, di mana ini menjadi jalur bagi para pemudik jalur selatan yang berasal dari Bandung, Jakarta, yaitu yang keluar dari gerbang tol Cilenyi maupun dari Sumedang untuk menuju Garut Tasikmalaya Ciamis yang menggunakan atau melintasi jalur ranca Ekek, kemudian juga Nagrek. Dan di belakang saya ini memang terlihat di perempatan Cilenyi yang menuju ranca Ekek sudah mulai dipandati kendaraan sejak subuh pagi tadi. Dan hal itu memang sempat dibenarkan oleh para pihak kepolisian, pihak petugas yang bekerja di sini bahwa pengemudi akan mulai memadati jalur selatan ini sekitar Sabtu sore kemarin hingga Minggu hari ini. Karena memang kita tahu sudah masuk hari libur dan hari Senin besok sudah merupakan cuti bersama sehingga pemudik bisa menikmati hari liburnya dulu sebelum menikmati Hari Raya Idul Fitri. Dan juga untuk gerbang tol Cilenyi, Hanum data yang kami dapatkan adalah rekap jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cilenyi dari Jakarta sebanyak 42.000 kendaraan. Itu untuk kemarin di tanggal 2 Juli mengalami peningkatan sekitar 2.000 kendaraan yaitu dari tanggal 1 sebanyak 40.000 kendaraan. Namun yang unik Hanum ada tren peningkatan dibandingkan lebaran tahun lalu. Kalau data 1 Juli 2015 ada sebanyak 40.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cilenyi, di tanggal 1 Juli 2016 tercatat ada sekitar 40.000 kendaraan sehingga ada peningkatan sekitar 10.000 kendaraan yang keluar. Hal ini kemungkinan terjadi karena diketahui adanya kemacetan tinggi yang terjadi di jalur utara yaitu tol Cipali menuju Kanci sehingga brebes exit yang sekitar 20 km jauhnya mengalami kemacetan sekitar 2 hari yang lalu. Dan Hanum ada informasi menarik buat para pengemudi yang menggunakan jalur tol, di mana jasa marga memberikan diskon 20% yang menggunakan e-toll card atau kartu transaksi elektronik. Diskon 20% ini diberikan sejak H-3 sampai H-3 atau 3 hari sebelum dan sesudah lebaran. Besaran ini cukup menjadi strategi bagi jasa marga untuk mengurai kemacetan. Karena memang belum banyak masyarakat yang menggunakan last case atau menggunakan kartu untuk dalam transaksi di tol untuk mengurai kemacetan di pintu atau gardu-gardu yang tersedia. Sehingga memang cara ini diharapkan bisa mengurai kepadatan juga meningkatkan literasi keuangan bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung alamannya. Oke baik, jadi memang sudah diantisipasi begitu ya. Terima kasih atas laporan Anda di siari tonang, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari perempatan Cilajis.